Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah Poin pertama, poin yang kedua Meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan Untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering Kalau Komnas HAM bertindak diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi Maka insya Allah, Allah menolong selesailah masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai 16 kar FPI teman-teman Karena pemberitaan sampai hari ini masih seputar itu Dimana 16 kar FPI itu tewas Menurut berita dari pihak kepolisian ada baku tembak di sebuah tol antara polisi dan 16 kar FPI Tetapi pendapat lain juga berbeda dari pihak FPI tidak ada baku tembak Ada juga teman-teman pendapat dari Pak Amin Rais kemarin juga mengatakan Kita tidak boleh seutun dulu biarlah investigasi nanti yang akan membuktikan siapa yang salah dalam hal ini Kemudian ada juga pendapat dari NO maupun Muhammadiyah terkait 16 kar FPI Artinya banyak pihak yang berpendapat terkait Tewasnya 16 kar FPI yang kemarin itu mengawal dari Habib Rizik Siap Nah teman-teman terkait banyak yang berkomentar Kita juga akan melihat apa pendapat dari Habib Rizik Siap Karena sampai kemarin kita tunggu juga belum muncul pendapat dari Habib Rizik Siap Mengenai pengawalnya yang meninggal dunia Dan kita juga lihat beritanya bahwa 6 kar FPI yang tewas itu sekarang sudah dimakamkan Nah teman-teman kita akan melihat apa pendapat Habib Rizik Siap mengenai 6 kar FPI yang tewas tersebut Nah teman-teman kita akan membaca beritanya dari CNN Indonesia Kesaksian Habib Rizik Siap saat bentrok kar FPI dan polisi Ini tulisan dari CNN Indonesia teman-teman Saya hanya membaca teman-teman Karena kalau menurut FPI tidak ada bentrok Tidak ada tembak menembak antara polisi dan pihak Laskar Tetapi di judul ini kesaksian Habib Rizik saat bentrok laser FPI dan polisi Kita baca beritanya teman-teman Imam besar FPI Habib Rizik Siap buka suara soal insiden bentrok antara aparat kepolisian dengan Laskar FPI di Tol Cikampek Senin 7 Desember 2020 dini hari Dalam insiden tersebut 6 orang Laskar FPI tewas ditembak aparat polisi Dalam rekaman adu yang didapatkan CNN Indonesia.com dan telah dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Umum FPI Asis Januar Rabu 9 Desember 2020 Habib Rizik menyatakan rombongannya tak mengetahui pihak yang melakukan pengejaran adalah aparat kepolisian Jadi menurut Habib Rizik dan rombongan itu tidak tahu kalau yang mengejar itu adalah aparat kepolisian Tidak ada satupun diantara kami baik saya keluarga maupun seluruh Laskar pengawal yang mengira Kalau yang melakukan pengejaran mepet mengganggu adalah dari kepolisian Yang kami tahu mereka adalah orang-orang yang jahat yang ingin mencelakakan kami kata Habib Rizik Siap Ini pernyataan Habib Rizik Siap teman-teman Beliau tidak mengetahui kalau yang mengejar itu adalah aparat Habib Rizik menyatakan banyak mobil yang terlibat mengejar rombongannya Tidak hanya satu atau dua mobil saja Banyak sekali mobil saling silih berganti Berupaya untuk maju ke depan untuk bisa ada sampai di depan mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya Bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan ujarnya Jadi kata Habib Rizik itu banyak mobil yang mengejar rombongan Habib Rizik Jadi kita tidak tahu apa maksud pengejaran itu teman-teman Saat itu yang terjadi ia menyatakan Laskar FPI yang melakukan pengawalan berhasil mengendalikan situasi Sehingga mobil-mobil itu tak berhasil maju ke depan rombongan Jadi pengawal Habib Rizik itu berusaha agar mobil-mobil itu tidak bisa maju di depan Habib Rizik siap Jadi ini kesuksesan dari Laskar FPI yang melakukan pengawalan agar mobil-mobil itu tidak bisa maju ke depan Itu teman-teman intinya Saya kutip lagi pernyataan dari Habib Rizik Bahwa tuduhan bahwa pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar Bohong besar Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai Karena kami tidak pernah mengira Sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu Itu pengawal keluarga standar biasa katanya Subhanallah dengan takbir Allah tanpa mereka-mereka ini para suwada Mungkin kami sudah dikirim ke medan pembantean yang mereka rencanakan Ujar Habib Rizik Usai kejar-kejaran itu Habib Rizik menyatakan langsung mengerahkan anggotanya Untuk mencari Laskar pengawal yang hilang Dengan menyusuri jalan tol, mendatangi rumah sakit hingga kantor polisi Namun usai itu tidak membuahkan hasil Jadi usai kejar-kejaran Ini pihak Habib Rizik mengerahkan anggotanya Untuk mencari mereka-mereka yang hilang Dengan menyusuri jalan tol, kemudian rumah sakit hingga kantor polisi Namun usai itu tidak berhasil Lebih lanjut kata Habib Rizik Usai 6 jenazah Laskar FB dipulangkan oleh kepolisian Selasa 8 Desember yang lalu Pihaknya memeriksa secara utuh Kondisi dari jenazah yang dipulangkan Ia mengaku sudah mendapatkan laporan pemeriksaan itu secara lengkap dan nantinya akan disampaikan kepada publik Jadi setelah dipulangkan di petamburan teman-teman Ini pihak FPI melakukan pemeriksaan secara menyuruh dan katanya menurut Habib Rizik Nanti akan diumumkan ke publik Kemudian kita kutip lagi pernyataan Habib Rizik teman-teman Kita sampaikan pada semua rakyat Indonesia Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur Kami akan tegas siapapun yang terlibat dalam pembantian ini Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang Ujar Habib Rizik CNN Indonesia.com sudah mencoba mengkonfirmasi pengakuan Habib Rizik tersebut ke pihak kepolisian Koren Pemas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono Hingga Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus Belum memberikan respon terkait pengakuan Habib Rizik Jadi setelah dikonfirmasi oleh CNN Indonesia Kepada Pak Awi Setiono teman-teman Divisi Humas Polri Ini katanya belum ada informasi jawaban dari Pak Awistiono Juga kepada Pak Yusri Yunus Ini juga belum memberikan respon terkait pernyataan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Memang sebaiknya adalah menunggu dari investigasi pihak Komnasam Apa yang akan dia hasilkan nanti Itulah saya pikir paling tidak solusi Solusi di mana kejelasan terkait tewasnya 6 Laskar FPI tersebut Bentrok antara polisi dengan Laskar FPI di Tol Cikampe KM 50 Senin 7 Desember dini hari Dalam insiden tersebut 6 anggota Laskar FPI tewas ditembak apat kepolisian Kepolisian mengklaim pendukung Habib Rizik Sempat mengeluarkan 3 kali tembakan saat bentrok dengan anggota Jadi kepolisian mengklaim bahwa Laskar FPI itu melakukan tembakan teman-teman Tembakan 3 kali ke arah anggota polisi Sejumlah senjata disita oleh kepolisian mulai dari samurai, culerit hingga senjata api Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Senjata api yang digunakan oleh Laskar pengawal Habib Rizik adalah senjata asli Ini sudah ada 3 peluru yang ditembakkan Kata Fadil kepada wartawan di Polda Metro Jaya Senin 7 Desember Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan kepolisian telah melakukan fitnah terkait keemilikan senjata api tersebut Kalau betul cek nomor registernya Pasti bukan punya kami Karena kami tidak punya akses senjata api dan tidak mungkin membeli senjata api Ini kata Munarman Artinya pihak Laskar FPI itu tidak dipersenjatai senjata api Itu kata Munarman teman-teman Jenasah 6 Laskar FPI telah diserahkan polisi kepada keluarga Sebanyak 5 anggota Laskar demakamkan di Megamendung Jadi 5 di Megamendung teman-teman Sementara 1 jenasah demakamkan pihak keluarga Nah itu teman-teman tangkapan dari Habib Rizik mengenai 6 Laskar FPI yang tewas oleh pihak kepolisian Karena menurut pihak polisi bentrok di sebuah tol antara FPI dan pihak kepolisian Tetapi inilah fakta yang terjadi 6 Laskar FPI tewas Dan kita sebagai warga masyarakat menyayangkan kenapa sampai itu terjadi Apa sebenarnya masalah yang urgen terkait Laskar FPI tersebut Dan menurut Habib Rizik teman-teman Beliau akan menempuh jalur hukum Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentunya Dan pihak Komnas HAM ini teman-teman juga mempelajari kasus ini Mudah-mudahan Komnas HAM menemukan titik terang Insiden terkait antara FPI dan pihak kepolisian Yang akhirnya menewaskan 6 Laskar FPI tersebut Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh